Panitia Seleksi atau Pansel Lelang JPT Pratama Pemerintah Provinsi telah mengumumkan hasil penelitian administrasi. Dari total 23 pendaftar, ada 4 peserta Lelang JPT Pratama Pemprov yang gagal. Hal ini karena tidak mengembalikan berkas pendaftar ke Sekretariat Timsel, berkas tidak lengkap, dan usia tidak memenuhi syarat. Sementara untuk 19 peserta lainnya akan melanjutkan seleksi ke tahap berikutnya, yakni asesmen pada Kamis pagi. Selain pejabat di jajaran pemerintah provinsi, 19 pejabat ini juga ada yang berasal dari 3 kabupaten, yakni dari Pemkap Kepahyang, Seluma, dan Mukomuko. Ketua Pansel Lelang JPT Pratama Pemprov Nandar Mudadi mengatakan memang ada perubahan jadwal tahapan seleksi. Sehingga hasil penelitian administrasi diumumkan lebih cepat dari jadwal sebelumnya, dan asesmen akan digelar pada Kamis pagi di Hotel Grage Bengkulu. Di tahap asesmen ini, Pansel bekerja sama dengan asesor handal yang akan menilai kemampuan setiap peserta. Hari ini ada 23 peserta yang namar, dan 19 yang dinyatakan melanjutkan ke tahap berikutnya. Itu yang kakak itu pernah, Pak, berkasnya kurang? Pertama karena memang berkas tidak disampaikan. Kedua, faktor umur yang sudah lewat. Berikut pendaftar yang berhasil lolos penelitian administrasi lelang CPT Pratama Pemerintah Provinsi Bengkulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!